Hai dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mematikan antivirus pada laptop komputer Windows 11 cara menonaktifkan Windows security atau Windows Defender pada Windows 11 ya biasanya di sini ada ikon antivirusnya namun dari berbagai laptop atau komputer itu ada yang tidak muncul ikonnya di sini ya Nah untuk langsung saja untuk cara mencarinya silahkan ketik saja Windows Defender lalu silahkan buka Windows Windows security setting klik saja lalu silahkan klik oven Windows security dan silahkan klik tanda seru ya tanda seru yang berwarna kuning selanjutnya klik pada kelola pengaturan ya ini bahasa Indonesia tidak apa-apa ya tampilannya sama kok ya selanjutnya tinggal di nonaktifkan saja nah proses penong penonaktifkan ini hanya sementara saja jadi jadi jangan khawatir untuk antivirusnya bisa aktif kembali ketika laptop di restart ya karena apa karena aplikasi antivirus ini dia ada berada di program startup jadi ketika laptop di restart maka antivirusnya akan aktif kembali seperti itu teman-teman ya kecuali teman-teman matikan di program startup klik kanan di taskbar lalu task manager di program startup ini ada Windows security dan statusnya enable enable artinya aktif ya kalau misalkan mau matikan tinggal di klik kanan lalu pilih disable seperti itu teman-teman ya dan untuk info saja untuk teman-teman yang tidak bisa menonaktifkan atau eh tidak bisa di klik ya tidak bisa dimatikan teman-teman bisa mencoba cara ini ya dengan cara kita merefresh Windows Explorer caranya itu kita pergi ke task manager ya teman-teman ya caranya cara merefresh nya itu kita pergi ke task manager silahkan tekan CTRL ship ESC di keyboard ya nanti akan muncul seperti ini awalnya seperti ini teman-teman tampilannya tinggal di klik tanda panah kecil Hai lalu kita Scroll ke bawah dan cari tulisan Windows Explorer ya klik dan silahkan pilih restart Hai setelah itu tinggal di non-aktifkan lagi Windows Defender nya biasanya dengan cara itu Windows Defender nya sudah bisa di biwi sudah wiki koba liutnya sudah bisa di non-aktifkan teman-teman ya oke teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja terima kasih ya sudah hadir sudah mampir untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silahkan bertanya saja di kolom komentar ya teman-teman eh cukup cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!